Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk semua yang sudah hadir di kesempatan malam ini Apa kabarnya Rajak Tangerang? Alhamdulillah rasanya penuh dengan semangat dan juga senang Karena salah satu warganya diwujudkan mimpinya oleh tim bedah rumah GTV Dimana keluarga Bapak Naim, Ibu Maisaro, Nenek, Sita dan juga Ika Sesaat lagi akan tinggal di rumah yang layak huni Setelah kemarin mungkin untuk waktu yang cukup lama mereka harus kedinginan Takut kerobohan atau bahkan rumahnya tanpa disengaja dimasuki oleh binatang Karena memang pintu dan dinding yang tidak layak Untuk itulah dari setiap kisah kehidupan harusnya kita belajar Bahwa bahagia yang paling utama adalah ketika kita berhenti Membandingkan hidup kita dengan hidup yang lainnya Karena setiap orang punya hidup dan ceritanya masing-masing Dan malam ini cerita bahagia menjadi milik keluarga Bapak Naim Semoga kebahagiaan ini akan terus berlangsung Tidak hanya dirasakan oleh Bapak Naim sekeluarga Namun juga untuk seluruh warga yang hadir disini Dan semoga dengan rumah yang sudah berubah menjadi layak Keluarga ini pun akan semakin hangat Semakin menjadi keluarga yang sakinah Mawadah Warohman Untuk itu apakah semuanya sudah siap melihat rumah baru Bapak Naim Siap Pak Naim, Ibu sudah siap? Sudah siap Mari Pak Naim sekeluarga kita menghadap ketirai Baik bersama-sama dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim Mari kita hitung mundur dimulai dari 3, 2, 1 Buka tirainya Terima kasih Makasih ya Allah Ya Allah Ya Allah Astagfirullah 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Terima kasih. Nanti buah-buahannya bisa ditaruh di dalam sini. Nenek boleh bantu saya untuk buka? Silahkan dibuka, Nek. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Jadi sekarang udah punya kurunas. Ya. Di sini bisa bikin makanan buat anak, buat bapak. Ya ini buat tempat cuci piringnya. Nanti bisa dari sini airnya. Kemudian ini lemari. Ya. Untuk meletakkan perabotan-perabotan masaknya. Ya Pak, Ibu. Ya. Kemudian kalau piring-piringnya bisa ditaruh di bawah kompor gasnya. Ibu boleh buka. Piringnya bisa dijajarkan di situ. Ya. Hapun. Alhamdulillah. Hapun. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Hal-hal yang bagus. Sudah habis sekarang tidak kita punya kamar mandi. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah Sudah kita lihat bersama-sama Seperti apa rumah baru dari Bapak Naim Yang tentunya rumah baru ini Insya Allah akan membawa banyak kebaikan Dan pastinya rasa bahagia ini pun masih terus berlanjut Dengan satu titipan lagi Dari GTV dan juga tim Bedah Rumah Untuk Bapak Naim sekeluarga Di hadapan semua warga yang hadir malam hari ini GTV dan juga tim Bedah Rumah sudah menyiapkan Satu buah gerobak lengkap dengan semua perabotannya Untuk Bapak jualan bakso Ataupun Ibu mungkin ingin jualan bakso Bapak tetap mencari burung puyuh dan menjadi burung kebun pun Kami persilakan Kenapa kami siapkan ini? Karena seperti yang tadi sudah kita sama-sama ketahui ya Bahwa Bapak masih ada kewajiban untuk menyelesaikan urusan dengan Bapak Hasan Untuk itu semoga dengan modal usaha ini Ada rezeki yang didapat Ada rezeki yang datang Dan tentunya tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Namun juga melunasi apa yang perlu diselesaikan Ya Insya Allah semuanya baik Semuanya berkah Dan juga mendapatkan ridhonya Allah Akhirnya Bapak, Ibu, adik-adik, dan warga sekalian Saya Rima Demensah Dan juga Karin Kami harus pamit untuk melanjutkan langkah Menjumpai penerima berkah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih JNB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih